Oke, saat Anda melepas segala kemelekatan, saat Anda melepas segala kemelekatan terhadap uang dan Anda wakilkan segalanya pada sang ilahi, wakilkan segalanya pada Tuhan, wakilkan segalanya, wakilkan urusan kita pada Tuhan, maka disitulah letak keajaiban muncul. Kenapa? Karena jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berbahagia sahabat, barukah, berkah, berkah, berbahagia, damai, sejahtera, lahir, dan batin untuk penjadian semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri di channel Merawat Bahagia kali ini, masih tentang rahasia tentang uang, yaitu judulnya uang dan melepaskannya, serta serahkan hasilnya pada sang ilahi atau serahkan segalanya pada sang ilahi. Lawan dari kemelekatan adalah melepas. Melepas disini bukan berarti melepas jorjoran tanpa perhitungan, no. Melepas disini dengan kebijaksanaan. Kalau memang waktunya melepas ya lepas, kalau memang waktunya belum melepas ya jangan dilepas. Poin utamanya adalah melepas dengan hati nurani, dengan intuisi ya. Kalau tanpa perhitungan itu namanya bodoh, kalau tanpa perhitungan itu namanya pikiran nggak dipakai. Nah ini juga dilarang dalam agama ya, nggak boleh juga. Tapi poin melepas adalah tidak melekati uang. Di saat kita terlalu mudah melekati uang, maka kita akan mudah menderita. Maka kita akan mudah menderita. Tidak berkeinginan dan melepas itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau Anda melepas itu sama seperti Anda beli barang di Tokopedia. Beli barang di Tokopedia, klik transfer, lalu datangnya kapan? Ya itu Anda sudah wakilkan ke Tokopedia dan kurirnya. Nah itu namanya melepas. Tetapi kalau melekat itu Anda tungguin kapan nih kok nggak datang-datang. Setiap saat Anda cek statusnya begitu terus. Nah itu loh yang membuat diri Anda menderita. Yang membuat diri Anda menderita adalah kemelekatan. Nah lucunya dalam kehidupan kita ini sebenarnya kita sudah disarankan oleh sang ilahi. Bahwa ayo kamu jadi manusia, jangan atur-atur Tuhan. Jangan atur-atur aku katanya Allah. Tetapi ya lepas-lepas lah gitu. Apa ayat Al-Qur'ana? Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka aku akan cukupkan segala kebutuhannya. Ingat ya, rumusnya adalah kebutuhan. Rumusnya. Dan rumus utamanya adalah tawakal. Wa mayatawakal. Berarti apa? Wakilkan. Jika diwakilkan berarti apa? Lepas. Nah lucunya kehidupan zaman sekarang, kehidupan manusia modern ini tidak mau melepas. Tetapi apa? Mengatur-atur Tuhan dengan apa? Dengan permintaannya. Dengan doa yang dibalut dengan permintaan. Padahal apakah doa itu meminta? Coba simak materi sebelumnya deh. Apakah doa itu meminta? No. Doa itu bukan meminta. Tetapi doa adalah salah satu sarana komunikasi pada sang ilahi. Berarti apa? Nyapa. Nyapa sang ilahi. Nah, di saat kita belajar melepas, berarti kita juga otomatis tidak memikirkan. Nah, itulah jeda. Rumus kehidupan ini adalah banyak-banyakin berjeda. Banyak-banyakin sadar sang ilahi. Di saat kita terbanyak sadar akan sang ilahi, di saat kita banyak melebur pada sang ilahi, di saat kita bangun keyakinan terus pada sang ilahi, maka sang ilahi akan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, tugas kita dalam kehidupan ini hanya sekedar bertakwa dan bertawakal. Takwa dalam arti adalah kita menjaga kehormatan diri, melindungi kehormatan diri, atau menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang melindungi diri sendiri. Atau menjaga untuk tidak berbuat dolim terhadap orang lain. Menjaga untuk tidak berbuat jahat terhadap orang lain. Banyak-banyak menebar kebaikan. Itu namanya takwa. Melindungi diri sendiri dari segala perbuatan mungkar. Itu adalah takwa. Maka apa? Rezeki kita otomatis akan dipantaskan oleh sang ilahi. Akan dipenuhi oleh sang ilahi. Dan rezekimu akan dipenuhi dari segala sesuatu. Nah, rumusnya berarti apa? Takwa dan tawakal. Di saat Anda takwa diartikan sebagai ritual, ini bermasalah. Berarti Anda mulai berdagang pada Allah. Takwa itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar zikir, bukan hanya sekedar wirid. Takwa itu adalah kesadaran kita selalu pada sang ilahi. Kita bertauhid murni. Menyerahkan atau bertawakal, mewakilkan segalanya kepada sang ilahi. Ya, diwakilkan terus-menerus. Kita berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya jangan dikti sang ilahi dengan ego kita. Dengan kemauan kita. Gitu ya. Apapun, apapun kondisi kita, seterpuruk apapun, seterpuruk apapun. Oke, saat Anda melepas segala kemelekatan, saat Anda melepas segala kemelekatan terhadap uang, dan Anda wakilkan segalanya pada sang ilahi, wakilkan segalanya pada Tuhan, wakilkan segalanya, wakilkan urusan kita pada Tuhan, maka disitulah letak keajaiban muncul. Kenapa? Karena jelas. Jelas ayatnya, Wama ya tawakal ala Allah, fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal, maka segala kebutuhanmu akan dipenuhi. Nah, pertanyaannya, mas, bagaimana kondisi kehidupan saya adalah sedang jelek-jeleknya? Banyak hutang, pekerjaan nggak punya, gaji nggak ada. Lalu apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaan banyak orang. Oke, yang harus Anda lakukan adalah memantaskan diri. Terus bertakwa, terus bertawakal. Bertakwa dalam arti, terus menjaga diri kita dari segala perbuatan mungkar, dari segala perbuatan jahat, dari segala perbuatan keji, dan terus berbuat baik apapun yang Anda bisa lakukan. Contoh gampang, di saat Anda setiap pagi Anda jalan, lalu Anda sibuk mendoakan orang lain, Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia. Anda sibuk, ada kotoran di jalan, Anda ambil, Anda taruh. Ini kan namanya takwa. Ya kan? Anda sibuk menebar senyuman kepada orang lain, Anda sibuk mendoakan orang lain, ini namanya takwa. Oke? Lalu tawakal, serahkan semua hasilnya pada Allah. Jangan atur-atur Allah dengan apapun. Yang perlu kita lakukan adalah, yakini bahwa semua akan baik-baik saja. Karena apa? Karena kita di dalam Allah, kita dituntun Allah, kita dibimbing Allah, kita memang dibimbing Allah. Dan itu harus kita yakinkan. Yang butuh kita lakukan adalah tenang, damai, bahagia. Senyum terus dan perbanyak rasa syukur, perbanyak doain pada orang. Karena doa bukanlah meminta, tetapi doa adalah sarana komunikasi terhadap sang ilahi. Di saat itu yang kita lakukan, maka mantap jiwa. Aduh. Nah, di saat lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita jeda sejenak, damai, suruh pikirannya damai, tenang, hening, hening. Di saat kita hening, pikiran kita tidak lari kemana-mana, itu adalah zona sang ilahi. Zona kita melebur pada sang ilahi. Ketenangan adalah solusi dari segala keruatan yang ada dalam kehidupan kita. Anda bisa mencari ketenangan di manapun, boleh di masjid, boleh di rumah, boleh. Di kafe seperti ini yang saya lakukan, boleh. Atau di pinggir jalan, boleh. Poin utamanya adalah, pikiran Anda tenang tidak mengatur-atur Tuhan. Karena gitu, di saat kita tenang, maka urusan kita akan diurus oleh sang ilahi. Bumi ini amat sangat tenang. Ya, cahaya matahari begitu terkena sinar matahari, izinkan sinar matahari mengharmonikan diri kita. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu buru-buru, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Yakin saja, yakin saja pada Allah, wakilkan semuanya pada sang ilahi. Lalu, apa yang kita lakukan? Ya, beraktifitas seperti biasanya. Kalau memang belum ada pekerjaan, banyak-banyaklah bekerja, banyak-banyaklah membantu, banyak-banyaklah berbagi dengan apa? Dengan tenaga bisa, dengan apapun, dengan tenaga, dengan senyuman, dengan doa, dengan energi, bisa. Maka, di saat kita melepas, maka kehidupan kita akan jauh lebih baik. Wajar ya, karena ini kafe ya. Jadi, it's okay, it's okay. Tidak ada masalah, karena ini kafe. Tidak apa-apa, Mas. Tidak apa-apa. Asik saja. Wajar kok. Santai saja. Ya. Apapun yang kita lakukan, tetapi di saat kita benar-benar bisa melepas, dan kita dalam kondisi damai, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi tenang, maka, kehidupan kita akan dijaga oleh sang ilahi. Fisik boleh bergerak, tetapi pikiran kita tetap tenang. Hati kita tetap terkoneksi pada sang ilahi. Dan, lihatlah keajaiban yang terjadi. Lepaskan semua kekhawatiran, lepaskan semua ketakutan, lepaskan semua kecemasan. Di saat kita melepas, kita tidak lagi diperbudak oleh apapun juga. Dan lucunya, di situlah keajaiban sang ilahi bekerja. Karena sang ilahi hanya meminta, Saat kita melepas dan berserah total pada sang ilahi, maka kehidupan kita akan diambil alih oleh sang ilahi lagi. Dan kita hidup sebagai penikmat kehidupan ini, bukan sebagai pengatur-atur sang ilahi. Pertanyaannya, Sudahkah kita berserah total pada sang ilahi? Apakah kita masih saja, mengatur-atur sang ilahi, dengan segala permintaan kita, dengan segala ego kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya merenung. Terima kasih. Selamat menikmati.